Baik, sementara itu pemirsa, bila para calon yang berkompetisi mengkampanyekan programnya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga tamu ketinggalan. Melalui media sosial X-nya, Anies bagikan visi dan misi untuk Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah laman visi, misi dan program kerja Tempat Mimpi Menjadi Nyata yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024. Melalui akun media sosial X-nya, program Anies ini menghadirkan sejumlah visi-misi seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif 1 rupiah dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta, namun kodarullah ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Anies menulis bahwa ia sebenarnya sudah menyiapkan sayap kebijakan sebelum dipastikan dapat tiket Pilgub Jakarta. Sayap kebijakan terdiri dari Dewan Pakar Prof. Joe Herman Syahjohan, Prof. Vasli Jalal, Prof. Didin Damanhuri, dan Marco Kusumawijaya, tim lainnya yang bertugas mengompilasi menjadi dokumen yang dikoordinir oleh Tom Lembong. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies tetap mengunggah visi-misi ini untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Apakah visi-misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi perbandingan saja dengan tiga paslon lain yang maju di Pilgub Jakarta? Atau ini adalah kode khusus bahwa Anies akan merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.